assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel ari laksana untuk kali ini saya akan tes drone ya jadi drone yang akan saya terbangkan ini pasca crash ya jadi nanti saya akan tes jarak dimana kalau misalkan terjadi suatu ya otomatis harus di kembalikan ya atau apa di landingkan jadi kali ini saya akan tes tanpa menggunakan antena tambahan terlebih dahulu ya jadi antena tambahan yang ini adalah antena yang sudah saya buat ya sudah saya buat ini ya tapi nanti saya akan tes tanpa menggunakan antena tambahan terlebih dahulu jaraknya sejauh mana jadi ini pasca crash bisa saja pada saat pengertesan ini jadi crash atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mungkin akan segera dikembalikan atau di cancel untuk jaraknya Oke saksikan terus videonya jangan sampai ketika tinggalan it's almost like falling in love for the first time all over again selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini saya drone nya di area yang lapang ya siapkan drone nya sudah siap dan ini karena HP nya mau digunakan untuk remote jadi nanti dilanjutkan di rekaman oke warming up sudah siap sudah siap ya oke ini saya akan ke selatan ya oke sudah meluncur kita akan tes jarak tanpa antena yang saya buat ya akan saya rekam juga videonya oke ketinggian saya tinggikan ini anginnya agak sedikit kencang ya mau tes jarak sih oke saya akan ke selatan ya ini ke selatan berarti ke arah jalur pantura mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ini sinyal masih bagus maju terus ya ini ada tampak disini oke kameranya saya kebawakan jauh banget sih ini jaraknya 220 30 ya sudah lumayan jauh drone nya sudah sangat kecil sekali dari sini oke jarak menunjukkan 283 ini tadi ada sedikit loss ya untuk settingnya nanti kalau terjadi loss dia akan kembali sendiri waduh jalur panturannya masih jauh itu drone nya tinggi banget tuh jauh banget tuh waduh ini sudah loss terjadi loss ya terjadi loss ini di jarak oh ini pulang tadi di jarak 250 sekianan lah ya oh ini tanpa menggunakan antena ya jadi nanti saya akan mencoba dengan menggunakan antena jadi dia itu tadi loss dan ini otomatis kembali sendiri return to home oh ini posisi kembali ke arah semula dan dia akan saya cancel terlebih dahulu ya oh cepet sekali turunnya supaya lebih aman saya cancel aja ya saya turun kan ini saya stop dulu rekamannya tapi kok cuman nya itu terlebih 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 oke saya stop dulu rekamannya saya akan coba keliling keliling dulu si sini si baterai baterai juga masih awet ini 80% nah itu si sesuatu ya oke nah dan ya 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 saya stop dulu rekaman layarnya ya gak ada gak ada sih turun sih stop oke tadi sudah mengetes dengan tanpa menggunakan antena buatan saya tapi ini juga antenanya belum tentu berhasil karena saya juga menggunakan barang-barang bekas untuk antenanya oke sekarang akan saya lanjutkan dengan menggunakan antena dari buatan Arilakvana ini dia antenanya ini biar atom dulu ya baterainya antena tadi jaraknya sekitar 250 sekianan dia sudah lost dengan sendirinya lost contact nah ini antena yang telah saya buat entah akan berhasil apa enggak jaraknya apakah tetap jadi ini disini mungkin suasananya banyak ini ya apa istilahnya gelombang-gelombang elektromagnetik mungkin dari sinyal sinyal provider karena disitu juga ada tower ya banyak sekali tower-tower yang berdiri itu banyak sekali jadi mungkinan itu memengaruhi sinyal dari drone yang saya punya oke untuk yang selanjutnya ini dengan menggunakan antena ya jadi jaraknya akan saya tes juga apakah berhasil atau tidak saksikan terus di channel Ari Laksana ini antenanya saya pasang ya kanan dan kiri ya seperti inilah paling enggak ya ini kalau sudah dikasih antena karena hp-nya mau digunakan untuk remote maka saksikan terus ya jangan sampai ketinggalan oke ini baterainya 70% saya akan cek dulu baterainya oke normal ya oke saya akan coba mengecek dengan antena buatan ya siap untuk terbang masih di jalur yang sama saya akan tes jarak ini saya record juga oke barangkali terjadi sesuatu nanti ini sudah saya setting direkam ke dalam hp ya jadi ada dua penyimpanan di hp dan di drone ini jaraknya masih 93 saya tinggikan lagi 120 120 30 oke saya tinggikan 240 240 260 270 waduh ini sudah mulai sedikit goyah waduh magnetic interference ini karena disana ada tower ya jadi tadi di jarak ini tadi disana banyak tower jadi otomatis dia itu saya akan coba cancel dulu ya saya akan coba berpindah ke arah Rita Mall Rita Super Mall oke ke arah timur ya tapi intinya ada perubahan tadi ada penambahan jarak saya akan mencoba ke arah timur wow ini lost 330 ini drone ini sudah lost di 330 disini padak istilahnya sinyal atau gelombang elektromagnetik dari tower jadi banyak sekali jadi tadi jaraknya hanya sekitar 330 dengan menggunakan antena sedangkan untuk tanpa antena itu di 250 atau 60 tadi jadi ada perubahan sedikit sekitar kurang lebih 90 sampai 100 meteran oke ini drone-nya sudah kembali saya cancel dulu oke saya akan coba keliling-keliling dulu ya oke tadi untuk pengujian terima kasih telah menyaksikan tadi ya untuk pengujiannya jadi tadi untuk pengetesan jarak ya dengan menggunakan antena dan tanpa antena tadi di saat menggunakan tanpa menggunakan antena itu jaraknya sekitar 200 250 atau 60 ya sedangkan dengan menggunakan antena yang saya buat itu selisih sekitar 90 sampai 100 meteran jadi ada perubahan sedikit dan jaraknya ini tidak terlalu jauh ini disebabkan karena kemungkinan disini banyak interferensi dari gelombang-gelombang elektromagnetik yang ada di sekitar sini ya karena disini banyak sekali tower-tower yang berdiri jadi kalau dihitung itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 wah banyak sekali tuh sampai puluhan ya jadi itu yang menyebabkan jaraknya tidak terlalu jauh kalau di video-video di youtube itu ada yang sampai 1 kilo lebih bahkan 2 3 atau mungkin 4 kilo itu bisa tapi karena situasinya seperti ini jadi jaraknya tidak terlalu jauh terima kasih telah menyaksikan jangan lupa saksikan video menarik lainnya di channel Ari Laksana karena disini banyak sekali video-video yang sangat menghibur edukatif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati